Dua-duanya boleh, karena hadis dua-duanya ada dan dua-duanya makbul. Digerakan sahih, tidak digerakan juga sahih. Menggerakannya sunnah, sehingga yang tidak menggerakan tidak berarti bid'ah, tidak berarti dosa, enggak. Dua-duanya ada, riwayat Imam Al-Bayhaqi, beliau tidak menggerak-gerakannya. Dalam riwayat Muslim, beliau menggerak-gerakannya. Wail bin Hujim menyatakan, Fa'asyara bi'usmu'i sababah, faro'aituh yuharrikuha, wayad'u biha hatta salam. Lalu beliau berisyarat dengan telunjuknya, aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya sampai salam. Hadis saya, riwayat Imam Muslim, bahwa gerakan telunjuk itu ya, Asyaddu'ana syaitan min al-fid-dorbah. Itu lebih dahsyat bagi syaitan daripada seribu kali tusukan pedang. Syaitan la'natullahi alaih tidak bisa dilawan dengan senjata real, dengan pedang, dengan panah, dengan tombak, seleskan dengan pistol, dengan bom, dengan gerak. Enggak, enggak bisa, syaitan enggak bisa begitu. Tapi dengan isyarat telunjuk. Satu gerakan itu lebih dahsyat daripada seribu tusukan pedang bagi syaitan. Jangan diukur dengan logika, kuasa, telunjuk segini bisa lebih hebat daripada pedang. Ini untuk syaitan, la'natullahi alaih. Malah dengan jutaan sabat daripada pedang, syaitan enggak akan terpengaruh dengan hal itu. Menggerak-gerakannya sunnah. Nah, bagaimana cara menggerakannya tidak dijelaskan. Maka kembali kepada uraf, kepada kewajaran. Apakah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, atau muter? Tidak ada keterangan. Tapi, kebiasaan, kewajaran tentu saja ke atas dan ke bawah. Karena telunjuk kita ini tidak didesain untuk bergerak secara normal ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan bisa? Bisa. Akan tetapi serasa kagok. Tidak apa namanya, tidak sesuai dengan kewajaran gerak. Dan seterusnya. Nah, maka yang paling normal, paling wajar adalah ke atas dan ke bawah dengan intensitas yang wajar dan normal. Ya. Wallahu'alam. So, uh... So, uh... Terima kasih.